Assalamualaikum selamat datang kembali di channel Youtubenya Sinta Kansa kali ini saya akan berbagi resep ide jualan atau isian snack box kue bolu kukus lapis coklat versi ekonomis rasanya sangat enak lembut jika kalian ingin tahu resep dan cara pembuatannya simak videonya sampai akhir ya jangan lupa subscribe tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya terima kasih pertama siapkan 150 gram gula pasir 4 butir telur kemudian tambahkan vanili bubuk secukupnya 1 sendok TSP kemudian mixer adonan sampai mengembang setelah dirasa adonan sudah mengembang masukkan 80 ml santan kemudian mixer kembali sampai adonan mengembang setelah adonan sudah cukup mengembang matikan mixernya setelah itu masukkan 2 sendok makan tepung maizena kemudian tambahkan 150 gram tepung terigu masukkan sedikit demi sedikit kemudian mixer kembali adonan dengan kecepatan paling rendah sampai adonan tercampur rata setelah adonan sudah tercampur rata matikan mixernya setelah itu masukkan 100 ml minyak sayur kemudian aduk-aduk adonan sampai tercampur rata setelah dirasa adonan sudah tercampur rata bagi adonan menjadi dua bagian sama rata kemudian untuk adonan pertama tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata setelah adonan sudah tercampur rata kemudian sisikan dulu siapkan loyang kemudian tuang adonan warna coklat dulu untuk loyangnya sudah saya olesi dengan margarin tipis-tipis kemudian saya tambahkan alas kertas hobi supaya tidak lengket setelah itu hentakan adonan sebentar supaya udara yang terperangkap di dalam bisa keluar setelah itu kukus selama 15 menit setelah 15 menit buka tutupnya kemudian tuang adonan warna putih kemudian kukus kembali selama 30 menit atau sampai matang setelah 30 menit keluarkan kuenya kemudian biarkan sampai dingin setelah dingin dan sudah dikeluarkan dari loyang potong kuenya ini saya potong menjadi dua bagian dulu setelah itu saya potong lagi menjadi 12 bagian setelah dipotong semua kuenya akan saya kemas siapkan plastik OPP ukuran 9 kali 15 kemudian tungkus kuenya kemudian tempeli dengan stiker supaya tampilannya lebih menarik nah dan ini hasilnya kue bolu kukus lapis coklatnya selesai dikemas sudah siap disajikan untuk satu resepnya ini saya potong menjadi 24 potong dengan menggunakan loyang ukuran 18 cm x 18 cm dan yang ini saya coba satu rasanya sangat enak teksturnya lembut sekali bisa untuk ide jualan atau isian snack box demikian resep dari saya selamat mencoba dan sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih